Bahwa Tauhid sebagai penyebab yang paling besar untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Nabi Muhammad SAW pernah ditanya Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi menjawab Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya Hadis Riwayat Bukhari Orang yang bertauhid kepada Allah dan mengikhlaskan seluruh ibadahnya dan perbuatannya kepada Allah Maka dia berhak mendapatkan syafaat Sebagaimana dia juga berhak mendapatkan segala macam rahmat Sesungguhnya syafaat adalah salah satu sebab kasih sayang Allah kepada hambanya Dan yang paling berhak dengan rahmatnya adalah ahli tauhid dan orang-orang yang ikhlas kepadanya Setiap yang paling sempurna dalam mewujudkan kalimat ikhlas La ilaha illallah dengan ilmu, keyakinan, amal dan berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan Maka dia yang paling berhak mendapatkan rahmat Allah Selain itu, yang berhak mendapatkan syafaatnya adalah Pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran Dari Abi Umamah Rasulullah SAW bersabda Bacalah Al-Quran Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya Hadis Riwayat Muslim Yang dimaksud sahabat Al-Quran itu ialah orang-orang yang membacanya, mentadaburnya, dan mengamalkan isinya Kedua, orang yang rajin berpuasa, baik wajib maupun sunnah Rasulullah SAW bersabda Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak Puasa akan berkata Wahai Rabku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya Sedangkan Al-Quran berkata Aku telah melarungnya dari tidur pada malam hari Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya Maka keduanya pun memberi syafaat Hadis Riwayat Ahmad Ketiga, orang yang mendawamkan atau bertekad dan mengamalkan terus-menerus doa setelah azan Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca ketika mendengar azan Ya Allah, roh pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat wajib yang didirikan Berilah al-wasiyah atau derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempatkan makam terpuji yang engkau janjikan Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat Hadis Riwayat Bukhari Keempat, adalah golongan orang yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah Yang paling banyak sholawat kepadaku Hadis Riwayat Tirmizi Kelima, adalah golongan orang yang menghidupkan sunah Menyelatkan saudaranya ketika meninggal Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang naik disalatkan oleh sekelompok orang Islam Yang jumlah mereka mencapai seratus Semuanya memintakan syafaat untuknya Melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya Hadis Riwayat Muslim Keenam, orang yang senantiasa memperbanyak sujud Memperbanyak sujud maksudnya adalah dengan memperbanyak melaksanakan sholat-sholat sunah Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aswami Dia berkata Aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW Lalu aku mendatangi beliau Sambil membawa air untuk wudhu beliau Kemudian beliau berkata kepadaku Mintalah Aku berkata Aku minta untuk dapat menemanimu di surga Kemudian beliau berkata Atau selain itu Aku berkata Itu saja Lalu beliau SAW bersabda Tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud Hadis Riwayat Muslim Selain sholat rawatif atau sholat sunah yang beriringan dengan sholat wajib Ada beberapa sholat sunah yang biasa dilaksanakan setiap hari Sholat yuha di pagi hari dengan jumlah 2 hingga 8 rokaat Sholat tahajib di malam hari sebanyak 11 rokaat Ada juga sholat-sholat sunah yang sifatnya situasional Misalnya sholat tarawih, sholat mirhana bulan, sholat id, dan sholat jenasa Jika merasa kurang Bisa saja kita melaksanakan sholat sunah mutrat Yang jumlah rokaat dan pelaksanaannya tidak dibatasi Shilfaat adalah anugerah yang hanya akan diterima oleh kaum bukmini Dan sholat tidak berguna bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir Al-Quran Al-Karim dalam banyak ayatnya Telah menjelaskan ancaman terhadap beberapa kelompok umat manusia Bahwa mereka akan kekal di dalam neraka Dan tidak akan mendapatkan sholat Ancaman bahwa mereka akan kekal di neraka Bisa kita temukan dalam 38 ayat yang tersebar di 18 surat Al-Quran Namun kaum bukminin tidak termasuk neraka yang diancam oleh Allah Untuk dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya Orang yang beriman kemudian masuk ke neraka Akan dikeluarkan dari neraka Dengan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Oleh karena itu Kita harus mengetahui ciri-ciri orang yang tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Imam Ibn Qayyim Mengelampokan ayat-ayat yang menjadi landasan orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Melalui nabinya adalah sebagai berikut Pertama Orang-orang yang kafir Dan orang-orang yang kafir dan membustakan ayat-ayat kami Mereka itulah penghuni-penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 10 Kedua adalah golongan orang-orang murtad Atau yang telah keluar dari agama Islam Jika seseorang di antara kalian keluar dari agamanya Lalu ia mati dalam kekafiran Maka siasialah amal perbuatan mereka di dunia dan di akhirat Mereka lah penghuni neraka dan kekal di dalamnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217 Ketiga adalah golongan orang musyrik Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu meramaikan masjid-masjid Padahal mereka mengaku bahwa mereka adalah kafir Mereka adalah orang-orang yang amal perbuatannya sia-sia dan mereka kekal di dalam api neraka Al-Quran surat Al-Taubah ayat 17 Golongan ketiga ini barangkali sekarang banyak terjadi di Indonesia Kita berdoa agar kita dan saudara-saudara kita terhindar dari perbuatan syirik Keempat, golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat nabi adalah para pemakan riba Al-Quran surat Al-Baqarah berfirman Orang-orang yang makan atau mengambil riba Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan Lantaran tekanan penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya Lalu berhenti dari mengambil riba Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan Sedang urusannya kembali terserah kepada Allah Orang yang mengulangi mengambil riba Maka orang itu adalah penghuni-penghuni meraka Maka kekal di dalamnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Kelima, para penentang Allah dan Rasulnya Dan jika seseorang mendurhakai Allah dan Rasulnya Serta melanggar ketentuan-ketentuannya Miscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka dan ia kekal di dinginnya Dan baginya siksa yang menghindarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 14 Keenam adalah golongan orang-orang munafik Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan Dan orang-orang kafir dengan neraka juhanan Mereka kekal di dalamnya Cukuplah neraka itu bagi mereka Allah melakmat mereka dan bagi mereka azab yang kekal Al-Quran surat Ak-Taudah ayat 68 Ketujuh adalah golongan orang-orang yang zalim Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim atau musrik itu Rasakanlah oleh musiksaan yang kekal Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158 Semua surat dalam Al-Quran adalah agung dan mulia Demikian juga seluruh ayat dan kandungannya Namun Allah SWT dengan kehendaknya Telah mengistimewakan sebagian dari ayat-ayatnya dalam Al-Quran Seperti ayat 255 dalam surat Al-Baqarah Yang disebut ayat kursi Rasulullah SAW bersabda Apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari Bacalah ayat kursi Biscaya Allah akan senantiasa menjagamu Dan setan tidak akan mendekatinu hingga waktu pagi Hadis Riwayat Al-Bukhari Hadis di atas menunjukkan keutamaan ayat kursi Apabila kita merutimkannya Maka kita akan dapati keutamaan yang sangat banyak Hendaknya setiap muslim bersemangat kepada apa yang bermanfaat baginya Ayat kursi sendiri bukanlah ayat yang panjang dan sulit untuk dihafal Kita juga harus memperbaiki bacaannya Memahami maknanya Kemudian memelamalkannya Allah Ta'ala yang berhak diagungkan Baik dalam hati maupun dalam seluruh ibadah kita Kemudian menjalankan seluruh perintahnya Dan menjauhi larangannya Baik yang termaktub dalam Al-Quran Maupun yang disampaikan oleh Rasulnya Rasulullah SAW bersabda Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi Dalam hadis lain Tidaklah langit yang tujuh dibandingkan kursi Kecuali laksana limkaran cincin yang diletakkan di tanah lapang Hadis Riwayat Ibnu Hiban Begitu banyak fadilah Orang yang biasa membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu Diriwayatkan dari Abu Umamah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca ayat kursi disetiap selesai melakukan sholat fardu Maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga Kecuali kematian Hadis Riwayat An-Nasai Dalam kisah lain Diriwayatkan dari Uday bin Ka'ab radiyallahu anhu Disebutkan bahwa bangsa jin akan berkata Barang siapa membacanya ketika sore Ia akan dilindungi dari kami sampai pagi Barang siapa membacanya ketika pagi Ia akan dilindungi sampai sore Hadis Riwayat Atta Brani Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib Maka tidak ada yang akan menghalanginya dari masuk surga selain kematian Hadis Riwayat Atta Brani Karena banyak fadilah ayat kursi ini Maka tentunya tak akan kita lewatkan Untuk membacanya terutama setelah sholat fardu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!